Badan legislasi DPR RI memutuskan untuk menunda atau membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI Polri. Hal ini ditinggalkan oleh Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Wihadi Wianto, yang menyatakan pembahasan RUU ini akan dibahas oleh anggota DPR di periode berikutnya, sambil menimbang urgensi dari RUU tersebut. Ia memastikan tidak ada pembahasan RUU TNI Polri di rapat berikutnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kamanan menolak segala pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan juga revisi Undang-Undang Polri. Revisi Undang-Undang tersebut dinilai memuat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia dan merusak tata kelolaan negara hukum dan demokratis, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Hari ini Balek memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan Undang-Undang TNI Polri. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang periode berikutnya, tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi, Balek memutuskan untuk tidak membahas dulu dan menunda atau membatalkan keputusan untuk pembahasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.